Ya untuk mengetahui kondisi terkini terkait puluhan ruko yang dibongkar paksa di penjaringan Jakarta Utara sudah bergabung bersama kami Rekan Muhammad Zul Hilmi yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang Hilmi, Hilmi apakah pembongkaran sudah berlangsung atau masih berlangsung dan bagaimana reaksi pemilik ruko atas pembongkaran? Silahkan. Ya baik selamat siang Samuel dan juga pemirsa. Pembongkaran sejumlah ruko di kawasan Pluit, Karang, Muara, penjaringan Jakarta Utara ini sudah mulai dilakukan oleh petugas sejak pukul 9 pagi tadi di mana tadi petugas ataupun pemerintah kota dari Jakarta Utara mengirimkan sejumlah personil dari dinas terkait di mana terdapat dari dinas tata air kemudian ada juga dari dinas tata ruang kemudian ada sejumlah dari personil Satpol PP kemudian ada petugas dari Disfup atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga dibantu oleh petugas dari PPSU. Kemudian selain dari jumlah personil yang lumayan besar Pemkot Jakarta Utara juga menerjunkan sejumlah alat berat diantaranya ada bor listrik, kemudian ada juga alat pemotong beton kemudian ada pula kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan juga mobil skylift ataupun crane dan juru kamera dari Yudi Richard akan memperlihatkan bagaimana proses dari pembongkaran di sejumlah ruko di kawasan Pluit Karangniaga Penjaringan Jakarta Utara ini di mana untuk saat ini sudah sebanyak tiga ruko yang dibongkar oleh petugas gabungan dari Pemkot Jakarta Utara dan untuk saat ini sepertinya petugas sedang beristirahat mengingat saat ini sudah memasuki jam siang. Dan untuk saat ini dapat kami kabarkan sudah terdapat tiga ruko yang bangunannya dibongkar oleh petugas gabungan di mana bangunan tersebut dinilai menyerobot bahu jalan sekaligus menutup saluran air sehingga kawasan ini menjadi rawan banjir ketika hujan. Dan memang peristiwa atau proses dari pembongkaran ini berawal dari sebuah video viral di mana seorang petugas atau ketua RT dari RT-011 RW-03 Pluit yang bernama Riang Prasetya ini sedang melakukan perdebatan dengan salah satu pemilik ruko di kawasan Pluit Karangniaga Penjaringan Jakarta Utara ini. Ketua RT tersebut yang bernama Riang Prasetya mempersoalkan sejumlah ruko yang berada di kawasan ini yang dinilai menyerobot bahu jalan serta menutup saluran air. Kemudian dari video viral tersebut kemudian Pemkot Jakarta Utara mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Dan dari peraturan tersebutlah maka Pemkot Jakarta Utara menerjunkan sejumlah petugas dan juga alat berat untuk menertibkan 20 bangunan ruko yang dianggap menyalahi aturan. Semi Baik, terima kasih Muhammad Zul Hilmi melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Kita tunggu perkembangannya, tetap jangka kesehatan dan selamat bertugas kembali.